InsyaAllah Saya mau tanya tentang suami saya Dia paling susah diajak silaturahim ke tempat siapapun Bahkan ke tempat saudaranya pun dia tak mau Kadang-kadang saya sampai jengkel Apakah saya berdosa dengan suami saya Karena setiap saya ajak dia tak mau Jadi saya marah-marah sama dia Bersilaturah Ini mikrofon Yang tak kontak-kontak Mohon maaf ya Bersilaturahim itu Oh makin kecil bila Minta bateri Tes-tes Bersilaturahim itu Ma'ruf atau mungkar Kalau ma'ruf kita disuruh Latak murud nebil ma'ruf Ajak orang buah ma'ruf Ajak orang buah baik Cuman caranya santu Janganlah main marah-marah Bang Ayo kita bersilaturahim Siapa yang mau dilapangkan meskinya Dipanjangkan umurnya Abang tak mau bersilaturahim ni kenapa Apa sebabnya Aku tak mau bersilaturahim Aku rumah dia Kenapa Sakit betul hatiku Nengok dia Kenapa bang sakit hati Mobil dia baru Masa ke situ Lain letak jantung Bang Janganlah bang Kena penyakit Hasad Jadi ada sebabnya Kenapa dia tak bersilaturahim Tanya baik-baik Jangan marah-marah Marah tak menyelesaikan masalah Kalau lah marah menyelesaikan masalah Tak perlu ada konsultan Marah-marah aja Maka ibu jangan marah-marah sama dia Tanya dia baik-baik Kok bisa ibu nikah sama dia Artinya kan kenal dengan baik Kenapa sifatnya kita tak tahu Kalau tanya problem Tidak boleh Itu paket hidup Coba setelah jadi presiden Ngeluh gak Karena banyak rivalnya Banyak kroninya Minta jadi menteri Bingung gak Bingung kan Yang gak suka demo Yang suka minta jadi Masing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Biasa ya Orang sekutip bertanya Antara kalimat Sedikit saja ya Antara kalimat Silat rohmi dan silat rohim Itu yang benar yang mana Yang benar yang gak tahu Apakah itu benar semua Benar semua aja Kalau bahasa Arab itu Paket mie apa gak Ini Bahasa Arab itu Bisa dengar Ya apa Berbeda dengan bahasa jahat Tapi kalau tasripan tetap Sama ya Jadi bahasa Arab itu Kadang orang bilang Silat rohmi Rahim itu Dari kata Isim fa'il ya Menyambung Orang yang perlu Kamu sambungkan Ada cinta kasih Rahim Adham bilang Rohimah Ya rohkamu rohman Menyambung Kasih sayang Tapi kalau Orang Orangnya Bahasa itu benar semua Ya Bahasa itu benar Semua Karena kan Kalau di Jawa itu Bahasa Arab Agak-agak di Apa Di Jawa kan Misalnya kalau Sepakat Sepakat itu dari kata Muwakakoh Orang-orang bilang apa Mufakat Ya bang Mufakat Mufakat Parah lagi Bahasa Jawa itu Bahasa Solo sama Sudah makan Sampun bakdoy Sampun itu ya Sampun bakdoy Bahasa Arab bakdoy Makan Jadi kalau diterjemah Sampun bakdoy Sampun-sampun Terus Parah lagi bahasa itu Anakmu sekolah Ini madrasah Madrasah itu terjemahnya Anakmu sekolah di mana Di madrasah Mana dia sekolah Sekolah-sekolah Tapi orang Indonesia Itu punya versi Kalau dibilang madrasah Itu ngaji Lalu sekolah itu Umum Tapi kalau sama ditanya Terjemahnya madrasah apa Sekolah Bahasa Islam Bilangnya kan madrasah Jadi Bahasa itu Kalau ngalami Peluluan itu Karena Mengalami transformasi Luas Macem-macem Jadi itu Ringan saja Karena tadi Silaturrahim Maupun Silaturrahmi Secara bahasa itu Sama Yang penting maknanya itu Menyambung unsurrahim Yang lokal ya Keluarga dekat Yang Agak jauh ya Saudara Islam Yang paling Agak jauh Tapi harus dilakukan Bedakan Makanya kata Nabi Silaturrahim Tidak ada tiga Ada orang yang punya Tiga hak Pernah dengar Orang-orang yang punya Tiga hak Yaitu Dia keluarga kamu Dia tetanggamu Dia seagama Dengan Itu punya tiga Hak Misalnya saya bertetangga Dengan adik saya Berarti adik saya punya berapa Tiga hak Hak tetangga Hak rahim Hak Ada yang punya dua hak saja Hak Tetangga Dan se-ah Ada yang haknya satu dok Kayak kamu di Korea ini Sama orang-orang non muslim itu Tetap harus baik Karena apa Hak Bertel Itu semua juga dikatakan Silatur Karena rahim itu Kalau dihitung Nabi Adam Kenal sama Nabi Adam Sama banyak Kok lupa Kenal Nah itu berarti kalau dihitung Nabi Adam Kan semuanya Saudara Selada perbedaan agama Negara Terus apa Sejarah Macem-macem Terus kayak Gak saudara Kayak korus Sama apa Tapi Selagi masih mungkin Semuanya itu Diarahkan ke perdamian Karena agama ini suka apa Kalau ada kelompok lain Minta agama Kamu harus setuju Karena agama ini Dikawal dengan apa Ya itu sama Terus yang lain Tanya Yang penting Jangan problem dihuban Itu gak akan selesai Bawaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semuanya mana Ngapak ya Pakai bahasa cilat Kalau bahasa Indonesia Agak tak jauh Maksudnya kalau bahasa Indonesia Gak tak jauh Dan pakai bahasa kasarnya Gak boleh Bagai bahasa Indonesia Gak boleh Pak Sriwe Kayak Kepriben Pak Sriwe Anggap saja Tanya sama ini Ya sudah Segisannya Segisannya naik-naik jenang YouTube dan apa itu pahala tentu-tentu apa sarannya bisa nyumbung bisa saat itu gini saya sering dapat pertanyaan sama dari silahat siapa namanya gunawan Oh bagus gunawan tuh manusia ada gunanya iya kan orang kaya jutaan ini tukang pewarta hartawan tukang ada gunanya sama ini gunanya banyak semuanya menyuruh pakai ini aja pasti gunanya jadi orang kalau saya jutaan pewarta-pewarta kalau orang kelayaban bisa lawan wisata tukang kelayaban kan kalau banyak gunanya kalau banyak masalah masalah begini ya jadi ngaji saya di YouTube itu dari awal sudah saya ikhlaskan milahin dan otomatis secara sana tuh tersampung yang ada syarat ketat itu kalau mau jadi mufti ya jadi apa itu orang yang punya otoritas menghukumi halal haram syarat tidak sahnya sholat atau syarat sah masalah tidaknya neka itu enggak boleh hanya sekedar ngaji di YouTube tapi kalau syarat ingin tahu kebaikan sudah cukup karena kebaikan itu makruh mudah dikenal oleh ah jadi kalau syarat-syarat yang tetap harus ketemu gurunya raci lama terus akhlapnya harus baik apal Quran apal hadis itu syarat untuk mufti jawab mufti mufti itu begini fatwa sesuatu yang jelimet itu namanya mufti kalau sampai enggak perlu seperti banyak denger ngaji sayang bisa dilakukan dilakukan yang enggak ditunda itu dan potongannya ya nunda semua misalnya saya ngaji wajib gak orang nyawur utang ya jawab tahu tahu ditunda apa langsung ketika kangen keluarga wajib gak terus ingin pulang atau ngirim tapi ketika ada tadi dikiranya mulai macam-macam kenapa kalau mufti sarannya ketat karena mufti itu akan menimbang menghukum yang kayak iya kayak tidak itu harus orang alim enggak boleh hanya lewat itu saya beri contoh ya Mas gunawanya kayak iya kayak tidak misalnya gini saya beri contoh kerja di Korea itu baik apa enggak kalau melihat sisi jauh dari keluarga enggak baik tapi apa artinya dekat tapi enak jauh tapi gak enak karena pesannya tirimanya banyak-banyak banyak kalau istri kamu rata-rata telepon kangen orangnya apa kangen kiriman nah itu kan terus ketika ada orang tanya baik-baik mana meratu sama dirumah itu pasti itu itu mah itu hukum sosial tapi seorang mufti pasti gampang kayak iya kayak itu butuh orang alim yang ngajinya tenangan tapi kalau hukumnya suami istri sebaiknya apa ya berhukum itu kan enggak perlu mufti pasti gampang jadi saya jawab ya jadi kalau ngaji tiwat YouTube itu sudah sah cuma tetap saja enggak sah kalau sebagai mufti itu menentukan hukum halal harang-harang hanya kamu marum di warung Korea yang terkenal misalnya masak babi tapi yang kamu makan bener-bener telur atau ayam hukumnya gimana mesti mufti itu mikir kalau melihat ayamnya halal tapi paling digoreng di wajan yang sama diletakkan di piring yang sama dan mereka nyuti piring pasti tidak dengan cara es kalau melihat itu kayaknya ada halal saya kalau melihat bisa saja meskipun bisa saja pas jatah saya piringnya baru tapi meskipun kemungkinan itu entah tapi ya buat senam otak yang enggak mungkin-mungkin daga mungkin saja tapi ini ya itu mufti misalnya sholat besawat hukumnya gimana kalau melihat waktu sholat ya harus sholatnya melihat kalau kamu sesuci misalnya sesuci di besawat itu wudunya kira-kira sempurna enggak buat dengan kalau sempurna dimarahin awak-awak setelah tidak sempurna kira-kira tetep wajib sholat apa enggak mesti jawaban pertama wajib lalu sholat ini namanya apa sholat di hormatin waktinya hanya menghormati waktu tapi nanti setelah di kos-kosan atau di Korea di kondol ini ketika wajib ngondoi melihat wajah-wajah gini wah sholat aja sedang menguntungan disuruh wajib kodok maksudnya nge-pair lagi kenapa wajah-wajah kaya sampean itu semua musti pasti nge-pair ini sholat fardu aja abad apalagi disuruh kodok hanya kalau ditanya hukumnya gimana wajib sholat wajib ulang enggak kamu enggak terus ada lagi orang tanya saya ini orang enggak pernah sholat sampai 10 tahun setelah tanya saya wajib kodok bagus tak lihat wajahnya itu kalau diwajibkan lalu enggak sholat akhirnya sebagai kiai ngakali ya sudah sementing kamu sholat dulu aja enggak usah tanya kodoknya setahun datang lagi sudah tahu nikmatnya apa sholat terus caranya kodok gimana sudah enggak tanya kodok wajib enggak caranya kodok gimana bisa bilang ya pokoknya tiap sholat kamu dua kali aja nggak usah langsung banyak kalau tiap sholat yang satu untuk sholat wajib hari ini yang satu untuk nyawrutang yang dulu karena kalau langsung dihitung 10 tahun sebulan kali lima 10 hari aja berapa 10 hari kali lima waktu sudah 50 berarti tiap satu bulan 150 150 kali 12 berapa banyak kali 10 tahun lihat rawa saja dia takut nah wajibnya kodok itu sesuatu yang udah dikenali tapi bis menghitung tadi menghitung loyalitas orang pada agama rai-rahi gini rai-rahi tobat musiman gini kalau langsung diwajibkan itu malah apa bahaya-bahaya makanya bilang ya sudah sholat dulu aja katanya kiai kia harus ngodok ikus bro kan sudah harus saya sholat dulu aja nggak usah tanya itu makanya dulu tuh ada cerita unik ini guyonan saya sebagai penghormatan pada korea-korea palsu ini kalau ada kiai itu kan rata-rata anaknya cantik kalau anaknya enggak pati cantik kita pati kiai betul itu rata-rata anaknya cantik karena istrinya rata-rata ya kalau kiai ke sini aja lagi agak musibat tapi bisa bikin kantor cabang ini provokator apa pengesahan yang istilahkan istri kedua itu singkat cerita itu anaknya itu cantik ya dulu tuh nggak ada akses ke dalam kecuali harus jualan apa air jadi ada orang santri itu agak nakal dia ingin tahunnya kalau ke dalam bahasa ponder itu namanya karena saya yakin semua yang ada di sini tuh masih ada sisa-sisa santri karena orang Indonesia hebatnya gitu kecilnya mesti duluan ane mushollahi 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 iya kan baiknya orang Indonesia kamu iya kan karena rata-rata kita pas kecil itu nge-noseu miskin yang ada jeding itu di pasir musoknya sekarang keluarnya tamir-tamir di Indonesia ke saya gitu semuanya menjutnya bagus kamar mandinya bagus kadang orang mau ke kemejit itu bukan karena minjam aku tuh ngising di rumah kemejit ya sekarang banyak nggak banyak karena kamar mandi masjid lebih bah yang parah kalau mau tidur di rumah nggak ada asik-asik nggak ada kipas angin kalau ngantuk kipasnya dinyalin di daerah kamu ya gitu di kos-kosan nggak ada kipas di pondisi itu mau hitikaf kalau mau nikmatin hidup ya Alhamdulillah kok Allah nggak apa-apa dekat masjid sudah baik sepuniatnya enggak baik semoga tetap apa baik singkat cerita dia itu pura-pura jualan apa dia seneng senengnya gitu dan baru kayak anakku disenengi Banyu murah biarin dapat air air murah loyalan sama-sama kamu seneng sama anak saya iya Pak ya harapnya kamu luar jamaah di depan 40 hari kalau itu Tuhan saya nanti ke sini tak nikahkan sama putri Oh semua nanya bukanlah dia jamaah terus di depan ini jemujud haram cerita ini dimukap nggak diserahkan cerita tuas internasional bukan kelas setelah itu semangat ya ya syaratnya 40 hari disop awal ya imamnya teman-teman mesjid haram nggak emas bikin manggar ini kalau disini nggak jadi wali-wali belum ini di mesjid haram yang satu sholat sama dengan 1000 sholat ya sendiri berokat kalau sholat disini satu sholat kan benar-benar satu kalau disana lipatannya kan berapa 10.000 ada yang bilang sebuahnya ribuan ratusan ribu terserah ngitungnya sama 40 hari hari ke-40 kalau saya sama kiai diganteng sampai pulang ke rumah tak kawinkan sama anak saya sesuai perjan itu santunya marah-marah pak kiai minyak uang sholat itu mau dijual anaknya jenengah nggak bisa ternyata dia hari kedua ketiga sudah ikhlas tidak ramah cewek tadi tidak karena putri nyakit ayo nak pulang saya nikahkan sama anak saya karena sudah 40 hari kamu menghilang saya masa sholat naik mana seperti itu hanya hasilnya dapat putri jenengah nggak bisa sholat saya itu balasannya surga nggak bisa nggak mau dari sholat untuk dapat cewek menjadi sholat nikmati kebenar makanya kalau kamu ingin kaya tak suruh sholat nanti kalau sudah sering sholat nikmatnya sujud nikmatnya muat sholat sama mau terus mulai berubah doa apa penting kaya apa enggak kalau masih ingin kaya terus berarti sholatnya masalah akhirnya enggak mau maksudnya akhirnya kiainya yang merayu-merayu dia sudah tetap jadi mantu saya karena kiainya kesemsem ingin punya mantu ikhlas sekarang ganti yang kiainya yang merayu-merayu supaya dia mau jadi manantunya enggak ingin punya penantu bisa diguktikan ya mau nyobain ke bawah dan semuanya anda ingin kaya dijajahi disuruh sholat lama-lama nanti anda akan mengkhasabah mengkoreksi doa anda betul enggak betul enggak anda suka cewek mati-matian cinta mati selesai kamu sholat nanti mesti ada halaman ternyata mimpi gambarnya angin tupan saya pernah punya teman sholat istiqarah gambarnya itu angin tupan ya itu jadi itu artinya was ta'inu bis sobrino karena kita enggak pernah tahu yang masalah untuk kita itu kedepan kita enggak pernah makanya semuanya kita serahkan pada waspanahu itu mungkin sampean kalau hidup di Jawa karena tetangga roh kiai kadang rapati semua karena kadang jermikawan tonggong tapi gara-gara di Korea melihat Islam gak hidup malah sampai jadi dia kalau dirumah jadi kiai RT saya enggak ngangkat ya tapi kalau disini langsung kiai internasional kalau kiai di Indonesia banyak kiai lokal kalau sudah disini kalau sudah disini Terima kasih.